Hai halo assalamualaikum jumpa kembali dengan Mami kali ini Mami membagikan resep kembang goyang wijen di resep kali ini Mami sertakan juga tips untuk hasil kembang goyang yang tidak berminyak bagaimana resep selengkapnya ikuti video Mami sampai habis untuk menghasilkan kembang goyang yang tidak berminyak kita menggunakan tiga macam tepung di sini Mami telah menyediakan 125 gram tepung beras 75 gram tepung terigu dan 50 gram tepung kanji bahan lainnya adalah 350 ml santan 50 gram gula halus 2 butir telur setengah sendok teh vanili setengah sendok teh garam dan wijen secukupnya langkah pertama campurkan telur gula halus dan garam aduk sampai rata disini Mami menggunakan whisker jika kalian ingin menggunakan mixer boleh saja kita kocok sampai gula halusnya larut selanjutnya kita campurkan juga santan kembali kita aduk sampai rata dan kemudian kita sisihkan terlebih dahulu di wadah lain kita campurkan tepung beras tepung terigu dan tepung kanji kalian juga bisa menggunakan tepung tapioca atau tepung maizena kita aduk terlebih dahulu kemudian masukkan santan secara bertahap sedikit demi sedikit sampai menjadi adonan yang halus licin dan tidak bergerindil setelah semua adonan tercampur kemudian masukkan setengah sendok teh vanili kembali kita aduk dan kita tutup untuk kita istirahatkan selama kurang lebih 20 menit setelah 20 menit kita istirahatkan ini adalah tingkat keenceran yang kita inginkan masukkan wijen kembali kita aduk dan di tahap ini kita sudah mulai memanaskan minyak panaskan minyak dengan api kompor sedang cenderung kecil ketika dirasa panasnya sudah cukup masukkan cetakan kembang goyang ke dalamnya biarkan sampai cetakan kembang goyangnya ini cukup panas ini maksudnya supaya adonannya nanti mudah dilepaskan setelah cetakannya cukup panas segera kita celupkan cetakan ke adonan dan yang perlu diingat juga adalah jangan menyelupkan secara keseluruhan tetapi cukup bagian sisinya saja segera kita masukkan ke minyak kita diamkan dan kita goyang goyangkan sampai adonannya terlepas segera kembali kita celupkan cetakan ke adonan dan goreng hal lain yang perlu juga diperhatikan dalam menggoreng kembang goyang adalah gunakan minyak dalam jumlah yang banyak dengan suhu panas sedang karena jika terlalu panas akan mudah kosong dan sebaliknya jika panasnya kurang kembang goyang ini akan sangat menyerap minyak selanjutnya cukup balik satu kali balikan saja jika warnanya sudah berubah kuning keemasan angkat dengan menggunakan sumpit ini maksudnya supaya minyaknya langsung menetes ke bawah menggoreng kembang goyang ini tidak perlu waktu lama cukup satu sampai dua menit saja kemudian tips berikutnya adalah gunakan peniris yang berlubang di bagian bawahnya dan alasi dengan pisu dan posisikan kembang goyang dengan posisi berdiri supaya minyaknya menetes ke bagian bawah jika sudah tidak panas segera masukkan ke dalam toples dan tutup rapat nah mudah bukan? membuat kue kembang goyang wijen oke terima kasih untuk kalian yang sudah lihat video mami sampai habis yang sudah subscribe mami juga banyak terima kasih yang belum subscribe mami tunggu subscribe-nya wassalamualaikum bye bye